Al-Mabhadul Awal Uslubu Talqin Arti dari talqin dan dalilnya Secara bahasa talqin bermakna Melakin Al-Kalam berarti Memahami Kalam Sehingga Lakona Bimakna Fahama Kalau Lagina itu memahami Kalau Lakona Memahamkan Memahamkan kepada orang lain Wastilahan secara istilah Terminologinya Bila Yatima di alat ta'rif al-Luhawi Berdasarkan definisi bahasanya Fa'innat talqin Maka sesungguhnya Talqin itu umuman Secara umum Hwa adalah Ayyantiqal mu'allimu bil kalimah Seorang mu'allim Seorang guru Mengucapkan satu kalimat Awil ayah Al-Qur'aniyah Atau satu ayat Al-Qur'an Fayurad diduha Kemudian Ayat atau kalimat tersebut Diulangi Atau libu oleh murid Minba'dihi Setelah gurunya selesai Mengucapkan satu kalimat Atau satu ayat tersebut Bugiyata Dengan harapan Atau tujuan Tashihi Membenarkan Akhto it-palib Fihak Kesalahan Kekeliruan murid Pada Kalimat Atau ayat tersebut Sebelum murid memulai Menghafalkan kalimat Atau ayat tersebut Maka talqin Dalam halakoh Al-Qur'an Dalam halakoh Al-Qur'aniyah Artinya adalah Seorang guru Membaca Melafalkan Satu kalimat Atau satu ayat Kemudian Diulangi oleh Murid Sebelum dia mulai Menghafal Sebelum dia mulai Menghafal Daliluhu Dalil dari talqin Adalah apa Perbuatannya Malaikat Jibril Al-Qur'an Bersama dengan Rasulullah S.A.W. Ketika turun Membawa Wahyu Jibril membaca Kemudian Nabi menyimak Dengan seksama Ketika selesai Baru kemudian Nabi menyampaikan Kepada para Para sahabat Dan mentalkinkan Ayat Atau wahyu Yang dibawa oleh Malaikat Jibril Kepada para sahabat Dengan cara Yang sama Persis Sebagaimana Rasulullah mendapatkan Wahyu Dari Malaikat Jibril Nah ini Dalilnya Ini kalau Ditanya Kok ada Talqin Dalilnya apa Dalilnya Al-Qur'an itu Turun pertama Proses turunnya Pertama kali Itu disampaikan Pada Rasulullah Dengan cara Talqin Rasul Menyampaikan Pada para sahabat Juga dengan cara Talqin Sanian yang kedua Berkenaan dengan Talqin adalah Hukum Talqin Hukum Talqin Innat Talqin Sesungguhnya Cara Pengajaran Talqin Yuk adu Dikategorikan Atau Dianggap Wajiban Sebagai sesuatu Yang wajib Fihak Untuk Anak-anak kecil Wal Mubatadiin Dan Para pemula Al-Mubilina Yang bersedia Al-Mubilina Maka Biasanya Kalau disini Dinasuluh Quran Semester 1 Itu ya Luha Wajib Talqin Semester 2 Masih wajib Talqin Semester 3 Sebenarnya Sebenarnya Masih wajib Talqin Cuma Kadang Karena Sudah Merasa Ini Itu Apalagi Musyrafnya Jarang-jarang Masuk Sehernya Langsung Aja Setor Tidak Talqin Dulu Padahal Harusnya Masih tetap Talqin Yang mau Disetorkan Besok Harus Ditalqinkan Barangkali Ada Kekeliruan Meskipun Sudah S1 S2 S3 Bahkan Istrinya 4 Anaknya 20 Misalkan Tapi Kalau Ketika Membaca Tabat Yada Abila Habi Watab Ma Agna An Humaluhu Wa Makasab Saya Selana Ronda Talahab Kan Parah Kan Parah Sekali Parah Sekali Bisa Jadi Nanti Surat Surat Yang lain Juga Gitu Kul Kul Huvallahu Ahad Allah Hussamad Salah kan Salah kan gitu Wadhal Yang demikian itu Supaya kita bisa menjamin keselamatan talaki mereka Linnas sil quran Talaki mereka dalam menerima teks ayat al quran Awalan Awalan Tujuan utamanya adalah Supaya kita memastikan bahwa Bacaannya itu betul Bacaannya benar Maka sebenarnya Berbagai Pondok pesantren Atau lembaga pendidikan Yang Mengunggulkan tahvid Tapi tidak ada Tidak ada Telkinnya Belum Ada Tajwid Tahsinnya Itu Menjadi Di antara Banyak sumber masalah Akhirnya Tingkat-tingkat Semacam Mahat Ali Mahat Ali Yang kita menerima Dari Alumni-alumni Tingkat pendidikan Sebelumnya Itu ya Sering Sering kita mendapati Calon santri Ketika diseleksi Ya gitu Ya gitu Kenapa? Karena Gawan dari sebelumnya Sudah mulai menghafal Padahal Bacaannya belum Baik Bacaannya belum standar Tidak harus sangat bagus Tidak Minimal itu standar lah Edgom dibaca edgom Ekhfak dibaca ekhfak Idhar dibaca idhar Kan gitu Panjang 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 Pendek dibaca Pendek Kan gitu Nanti Di uslup tajwid Nanti ada Standar minimalnya Seperti apa Gitu Akhirnya kan kita Gimana lah Memang Input yang masuk Kesini Seperti itu kan gitu Maka Barangkali nanti Di antara Antum Ada yang bertugas Di lembaga-lembaga Yang tingkatnya Lebih Maksudnya Secara tingkat pendidikan Ya ada yang DSD SMP Atau tingkat SMA Maka Itu harus Antum Sampaikan betul Antum Jadikan Saran Dan masukan Yang Jangan pernah berhenti Untuk Antum Sampaikan Harus Ditekankan Betul Kaitannya dengan Tajwid Yang berikutnya Setelah kita bisa Menjamin Atau memastikan Bahwa Tekst Al-Quran Yang diterima Itu betul Kita juga Bisa tenang Ketika Mereka Atau murid-murid Itu membaca Itu khusnil adak Khusnil adak Itu kan Membacanya Sesuai dengan Makrot Sesuai dengan Sifat Sesuai dengan Tajwidnya Kamas bagaimana Annal wajibah Merupakan perkara Yang wajib Adalah Ayutlal Quranul Karim Al-Quran Itu dibaca Dan dihafalkan Sebagaimana Dia diturunkan Sedangkan Satu Perkara Yang Kewajiban Tidak bisa Sempurna Kecuali Lantaran Perkara tersebut Maka Perkara tersebut Menjadi Wajib Kalau Membaca Al-Quran Sebagaimana Ia diturunkan Itu tidak Bisa terlaksana Kecuali Dengan Talkin Maka Talkin Menjadi Wajib Karena Membaca Al-Quran Sebagaimana Dia diturunkan Hukumnya Wajib Faham ya Itu Hukum dari Talkin Ada pun Misalkan Pendaftar Bacaannya Sudah bagus Sudah standar Mungkin Kurang Dikit-dikit Nanti Dengan Berjalan program Insyaallah Bisa dipoles Ya sudah Tidak Perlu terlalu Banyak Komplain Tidak Perlu terlalu Banyak Protes Tidak Banyak Tidak Banyak Nanti